Intro Seorang pria parubaya meninggal mendadak di rumahnya di Jalan Gongseng Cijantung, Pasar Rebu, Jakarta Timur. Periga tersebut bernama Janu Rianto, 60 tahun, yang juga diketahui mempunyai penyakit dalam. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya dan langsung menghubungi RT RW setempat dan juga pihak puskesmas. Setelah dilakukan pemeriksaan rapi tes dan didapati hasilnya reaktif, pihak puskesmas langsung menghubungi tim pemulasaran jenazah COVID-19 poskomonas guna mengevakuasi korban sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Tim medis pemburu COVID-19 langsung melakukan tes swab kepada keluarga korban yang bersentuhan langsung dengan korban. Itu nanti untuk kelanjutannya gimana untuk lingkungan setempat di swab atau gimana? Betul, tadi sudah kita lakukan swab, ada yang kontrakan yang ada di samping kiri kanan sama depannya, ada kemudian ada yang ngemani almarhum, ada satu orang. Untuk jenazah dimandikan atau bagaimana Pak? Sesuai dengan prosedur bahwa sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama dan berlaku seluruh dunia termasuk Indonesia bahwa tidak orang pandemi atau yang terkena COVID-19 ini tidak dimandikan tetapi adalah ditayamunkan. Kemudian kapan dan sebagainya wajib, kapan itu ada beberapa rangkap, kapan kain, kemudian plastik, kemudian kantong jenazah, kemudian masuk peti, baru direkiting lagi. Dari Jakarta, Firda dan Guntur mengaporkan. Terima kasih telah menonton!